Jadi korban kekerasan konvoy pelajar bermotor, seorang siswa sekolah dasar di Sukabumi tewas mengenaskan dengan luka sayatan di bagian leher. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, seorang bidan jadi korban teror anak panah saat melintas di jalur Trans-Sulawesi, kecamatan Bonto-Nompo. Bunda Randi Maulana tak kuasa menahan tangis. Dia tak menyangka putranya yang baru berusia 12 tahun tewas saat pulang sekolah. Wanita ini bahkan harus dipapah oleh kerabatnya karena terjatuh di depan rumah sakit. Randi Maulana tewas mengenaskan karena luka parah di bagian leher setelah dia niaya oleh sekelompok orang berkonvoy kendaraan ke motor pada Sabtu siang. Saat itu dia tengah berjalan pulang sekolah bersama dua orang temannya. Korban meninggal dunia saat tiba di rumah sakit umum daerah Palabuhan Ratu karena kehilangan banyak darah. Polres Sukabumi pada siang telah menangkap 14 orang pelajar yang melakukan konvoy dan mengamankan 6 unit motor, sebilah celurit, seragam serta bendera sekolah. Tiga orang anak telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, dua remaja ditusuk gunting oleh seorang pemuda di bawah jembatan Ampera, kawasan 7 Ulu, seberang Ulu, 1 Palembang pada Sabtu pagi. Keluarga korban yang panik langsung melarikan M, Ilham, dan Sultan yang mengalami luka tusuk di bagian tangan dan punggung ke rumah sakit Muhammadiyah, Palembang. Kejadian bermula saat kedua korban mengikuti permainan sepak bola yang diduga menggunakan taruhan uang. Kedua tim bermain kasar hingga tensi permainan panas. Tiba-tiba kedua korban dipegang oleh kelompok lawan dan ditusuk gunting yang diambil dari sebuah warung tak jauh dari lokasi. Polrestabes Palembang masih mengumpulkan bukti dan saksi di lokasi kejadian untuk menindak kasus ini. Di Goa, Sulawesi Selatan, seorang bidan menjadi korban teror anak panah saat melintas di jalur Trans Sulawesi, kecamatan Wontonompo. Peristiwa pada Sabtu malam ini terjadi saat korban baru saja pulang dari rumah sakit tempat yang bekerja dengan bertendara sepeda motor. Saat melintas di sekitar lokasi, sebuah anak panah tiba-tiba menancap dada korban hingga membuat korban terjatuh. Korban langsung dievakuasi oleh warga ke rumah sakit. Parat kepolisian langsung menggelar olah TKP dan menggelar razia terhadap sejumlah pemuda mencurigakan. Polisi menduga teror busur panah yang menyasar warga ini kerap dilakukan oleh kawan-kawan yang memotor. Korban menjalani proses operasi bedah di rumah sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk melepaskan anak panah yang bersarang di dada. Penyiputan, CNN